Nah itu cewek anak UI nangis dulu nanya nih dia bang bang kenapa mbak macan kumbang nyium bau amis nggak nah temen gua nih nyeletuk seperti ini sih bako iya betul nyium-nyium bau amis nyumbu lalu itu macan kumbang cuma ngeliatin aja bolak-balik itu deh bukannya saya nakut-nakutin itu bukan macan kumbang asli seperti darah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua Badru Kepslo kali ini gua kedatangan narasumber salah satu pendaki dari kota Tanggerang yang bernama siapa nama lu bang Ibnu Haya Ibnu Haya ini temen sekolah gua nih jaman waktu SMA temen kita masih nakal-nakal ya gitu ya temen tidur bareng kopi bareng kali ini bang Ibnu ini mau bercerita tentang pengalaman dia saat mendaki Gunung Cermai Jawa Barat waktu itu si Ibnu sedang ekspedisi ya 25 gunung ya betul nah dia mengalami nih kisah misteri waktu mendaki Gunung Cermai pada waktu itu buat teman-teman nah gua habis lebaran tanggal 26 mai sama tanggal 2 Juni sama akhir Juni ada jadwal pendakian ke Gunung Rinjani dan Kerinci nih buat temen-temen yang mau gabung langsung aja follow Instagram gua at Badru Cepslok linknya gua taruh di deskripsi kita piknik bareng ke Gunung Rinjani dan ke Gunung Kerinci Oh ya Bang gua pemula nih belum pernah naik gunung dipersilakan karena pendakian ini untuk umum yang penting dipersiapin fisik mental dan materi dan jangan lupa safety first dan belajar tentang SOP ilmu pendakian agar pendakian kita lancar dan selamat buat teman-teman yang sudah subscribe kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan langsung saja kita ke Ghibah misteri oke Bang Hidno gimana kabar no Oke sehat bro ya lah temen gua udah nikah nih udah makin lebar aja bener ini adu-adu oke waktu itu lu pernah cerita ke gua kan waktu naik ke Gunung Cerme Jawa Barat ya betul waktu itu lu SPDC ya lu di bagian Jawa Barat sama Jawa Tengah ya Iya Jawa Barat sampai Jawa Tengah ya oke waktu itu gua Jawa Tengah ke Jawa Timur sampai ke Bali waktu itu ya oke dan lu mendapatkan kisah misteri nih waktu mendaki Gunung Cermenya nih langsung aja Bang Hidno ngertain langsung aja gitu ya eh semua kalau cerita misis dari pertama sampai kita ekspedisi di Merapi tuh ada semuanya cerita-cerita misi tapi yang lebih aneh tuh yang pertama kali kirain gua jadi tipi-tipi Iya dan ini ternyata terjadi di ya kehidupan gua pernah gua alami yang hebatnya itu di Gunung Cerme pada tahun-tahun berapa udah 2012 2012 ya bulan September 2012 padahal gua ngarepin kita satu tim satu tim cuman ya kita bukan jodoh-jodoh bareng naik kita bukan jodoh Iya kalau satu jodoh itu bahaya bahaya waduh tapi lebih baik kita beda tim Druk karena kalau satu tim kita wah cerita kita masa sama sih betul nggak seru kan jadi langsung aja nih ya oke kita cerita di Gunung Cerme itu Druk gua naik Gunung Cerme itu ada anak dari UI dan anak tasik gabung ya pada waktu itu singkat cerita kita naik Gunung jalur Apuy nah ini sepanjang jalan gua pun udah itu suasana udah beda dah karena pada waktu itu naik Cerme kita kesiangan memang pada waktu itu masih sepi kita jalur Apuy itu masih sepi lah Apuy Majalengka ya masuk ya betul nah itu kita datang sampai sana siang itu bener-bener hening kan perkebunan lu tuh kita ngelewatin tuh tuh nah singkat cerita itu di track malem pada waktu itu Druk nih yang gua rasain jalan ketemu malem abis maghrib itu udah mulai berasa tuh beda dari situ dari abis maghrib pertama ajan kita break ini kita kalau nggak salah di pos tiga mau menuju ke pos 4 itu naik nah yang tadinya gua di depan temen gua manggil nih Oh iya lu waktu itu berapa orang waktu itu pada waktu itu kita 12 orang 12 orang 12 orang 12 jadi kita kan expedisi satu tim enam orang enam orang enam orang nah namanya lagi anak ngakui sama anak tasik orang tasik Iya jadi gabung digabung ya setelah waktu itu ada cewek dua orang ternyata dia itu lagi dapet datang bulan datang bulan head tapi dia nggak nggak ngomong nih nah disitu kita nggak nggak ada yang tahu pertama nggak ada yang tahu lah nah dari pos tiga setelah istirahat ternyata mau ke Pempas 4 temen gua manggil di belakang Bang Ibnu ganti ade Bang lu di belakang gua di depan gua nggak nanya dong kenapa ya gua gua nggak mau sujun kan mungkin ya apa gimana gua di belakang rat itu baru setara aja gua lihat itu ada begitu kita rapi baris jalan di pojok tuh kirain gua anggota kita tuh gua pengen panggil tapi gua takut gua takut tuh nah begitu gua jalan sebelum dia gua panggil karena gua takut gua ngitung nih kayak suaranya kecil denger gak sih lu gue jadi merinding ini jam 11 coba gue cek jam 11 malam iya dulu coba gue cek lu kira-kira tuh suaranya kecil masuk ke kamera kasih iya ntar inilah jelas tapi bener begini gini dulu ya tapi gua jelasin dunia nih ini sorry nih gua gua bukannya mengadang-adang ya gua setiap tamu main ke basecamp iya kesawung tuh sawung kogar dia ada yang tahu gua punya cerita seperti ini mungkin dari teman-teman ya gua pernah cerita gua setiap cerita begini dulu itu pasti gua nih pasti besok meriah ada aja gua kalau kita nggak kuat nah posisinya baru serius bahkan mungkin kalau anggota kogar mah paham tuh seringkali ada tamu mau bercerita tentang bisnis gua kelepasan cerita bisnis di gunung cerme nah itu adanya tuh yang dijatuhin buak buak suara gaduh begitu ntar gua skip dan sekarang anak kecil nih ya oke semoga masuk ke kamera oke lanjut sampai mana lanjutnya nah begitu tadi nih ya yang orang yang lagi duduk aja berjalan udah gua panggil nggak jadi begitu gua selesai hitung itu pas 12 buat tengok lagi tuh udah nggak ada tuh dru Wah gua suges nih akhirnya kan warat saking paniknya gua jalan aja gua pepet terus jalan begitu break sebentar gua panggil temen gua yang lain pernah ada bang baru jalan rubrik aja udah sebentar gua mau nanya nih temen gua sebegitu selesai yang lain gua sudah jalan aja beda daripada dia apa curiga bagaimana gua tanya dia ngejelasin bang gua nggak kuat tadi perasaan gua kok kayak merinding tadi pas sore jalan merinding aja bang gua bang ah gua nggak tahu begitu pas ketemu maghrib gua dan minta gantian dah sama lu baru paham oh yaudah emang kenapa bang Ibnu tadi gua ngeliat orang gua pengen suruh jalan kirain barisan kita bukan ternyata gua hitung 12 itu siapa mantannya udah kata temen gua nih si bako udah Bang Ibnu biarin anggap aja itu mah yang mau lewat dah itu mah gua abaikan daturat jalan ya ya nyeret sebelum jalan gua minum dulu ngilangin tegang kan gua gua minum des aku gua selesai minum gua taruh samping tas kary itu ternyata nggak nggak nyangkut lu nggak nyangkut tas gua tuh begitu enggak nyangkut kelepas kedengaran dong suara jatuhnya duk gelinting ru jauh wow gua makin waduh aku aku jatuh di belakang lagi ya kan Iya daripada gua nggak punya air ketinggalan sama temen, gue cari tuh air, Drew, aqua gue pas banget di lempengan pohon gede pada waktu itu nah itu, ini nih mulai berasa nih mistisnya, Drew disitu begitu gue mau ngambil air minum gue, itu disitu kayak batu merah delima, begitu, Drew banyak itu nah, itu terang dah semua batunya, bulet-bulet ada yang gede, ada yang kecil, begitu, udah dibawa pohon, pas buat dibawa pohon pada waktu itu, nah gue nih ada bisikan kayak ambil, ambil ayo buruan, ambil, tapi gue tuh pikiran gue begini, alhamdulillah gue masih punya feeling buat, ah ngapain sih gue ambil, keluarga gue pada bisa begituan, gak perlu gue ngambil yang dari gunung ah akhirnya begitu gue ambil aqua gue gue, gue jalan balik kanan disitu, Drew suara gendrua tuh wah, tawa tuh gue gak tau suara gendrua, suara apa apa, orang jalur apa gimana tapi kayak orang nawain gue ya, lo gak ngambil begitu, Drew wah, gue lari-ari tuh oh, satu ambil lima itu iya gue jadi bisikannya tuh ambil, ambil, ambil tapi gue gak mau ambil karena gue gue inget begini nih waktu itu di kampungan gue orang poris tuh ada tuh dia ngambil benda-benda begitu begitu nyampe rumah gila iya, stress ya stress, stress dan ternyata begitu sama dukun apa gitu katanya ini boleh dapet di gunung cerpen um panik tuh akhirnya gue ngambil tuh, Drew iya gue ngambil dari situ tuh sampai akhirnya ada seorang ketawa gitu itu gila langsung gue sepanjang jalan tuh gue jalan lari, Drew gue naik gunung biasanya jalan gue lari, lu tuh lu gak apa bang lari-larian aja kagak gue udah gak aja dah sepanjang jalan gue pikirin aja nah udah singkat cerita gue gak 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 dapet ini tuh, Drew apa view buat nanangin hati gue gue panik aja panik sepanjang jalan ada apa ini setiap kali gue mau nengok ke belakang itu kayak ada yang ngikutin, Drew dan itu bener, Drew begitu gue nengok ke kiri Masa Allah itu, Drew gue gak tau rupanya bener-bener rupanya tuh kayak yang digambar-gambar kayak ditipi-tipi tuh seram yang matanya ditutup digambar serem beneru seperti itu, Drew yang bentuk-bentuk kawit iya serem mukanya hancur apa itu lah pokoknya itu malam pertama waktu pendakian itu mau pos 4 lah nah itu pendakian waktu star alhamdulillah ya karena kita udah capek lelah tidur udah singkat cerita muncak nah yang lebih hebatnya lagi yang lebih parnonya lagi ini Drew begitu mau turun muncak kita tuh mau jalur linggar jati linggar jati linggar jati pada waktu itu tuh nah yang lain pada udah selesai break nah gue jalan nih sama temen gue si bako nyari jalur gue duluan rat itu gue ketemu monyet abu-abu monyet abu-abu monyet abu-abu pada waktu itu nah monyet abu-abu itu gue gak tau awalnya gue gak tau dia megang apa bawa apa pikir gue mah bawa batu tangannya ngepel aja tapi kayak ada selendang-selendang gitu tapi gue gak perhatiin selendang bener apa bukan apa kertas apa gimana gue mundur kan lari takut gede Drew itu pada waktu itu monyet abu-abu gede nah udah gue mundur temen gue si bako kaget lu ngapa bang 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 ada monyet monyet apaan no liat no monyet abu-abu itu bener-bener abu-abu ya kan kita tau monyet hitam coklat coklat ya kulitnya bulunya seberapa monyet abu-abu tapi untuk bentuknya sendiri ya gede monyet kayak gorilla enggak tapi enggak kayak gorilla banget monyet dah monyet gede lah gue tau monyet gede paling tapi itu gede monyet kalau dibilang gorilla ya bukan gorilla monyet tuh temen gue memberanikan diri di si bako duluan jalan mundur gue mundur gue diem aja saking takutnya tuh begitu temen gue maju monyet maju lagi nih temen gue mundur bang ibu bener monyet gede banget abu-abu nah monyet kaget malah mundur monyet mundur gue mundur nih berdua yang lain kaget tau tuh jauh nah gue mundur sendiri temen gue maju pelan 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 monyet abu-abunya dulu selendang ternyata itu bener selendang iya selendang tuh gue liat dari kejauhan wah kayaknya bener selendang itu awalnya gue takut ditimpu kamu monyet takut diterkam apa gimana sama monyet itu monyet selendang kayak masa iya sih monyet paham selendang takut ketiup angin di puncak ditindin batu begitu dulu iya wah temen gue paham nih bang marahin gue tuh bang ibu kayaknya nih mak monyet abu-abu pengen ngasih sesuatu bang ibu nolak tadi gue ngeliat kayak selendang ditindin batu gede bang ibu gue bilangin gue juga ngeliat tadi bang bako gimana nih paranin ayo paranin paranin bro nah itu setelah kita ambil monyet abu-abunya pergi nih keliatan waktu perginya oh terat keliatan tuh ke pohon ke bawah-bawah ada ini dipegang meteng gue ada apa ini bang ibu ya gak tau udah pegang tuh dulu selendangnya dulu nah singkat cerita temen-temen udah pada gue panggil-panggil ini ketemu jalur untuk lewat linggar jati turun ya gak ada apa-apa lah sepanjang sejam dua jam gak ada apa-apa begitu kita sudah ngelewatin juhur tuh juhur lah nah juhur kita break seolah terpecah lah dua tim terpecah dua tim nih dulu nah begitu terpecah dua tim gue belakangan nih karena nge-backup cewek nih dari UI sama dari tasik senior nih ini gue ikutin aja ternyata nih cewek satu yang dapet nah disitu mulai tuh baru paham gue bilang wah mbak pantes aja mbak kemarin gue sepanjang jalan mbak waktu kita track malem tuh jujur nih mbak gue semalam ngeliat kayak gendro begitu mbak itu panik gue salah tuh saya gak ngomong pada hari itu ya gue ngomongnya seharusnya begitu udah di base camp aja takut nih nah itu jam dua siang sepanjang jalan anak UI turun orasi aja nih ini udah bisa nih ya gue yang dua belas kita bikin dua tim enam-enam nah ini yang gue backup ini nih terus anak UI sama anak tasik cewek terus sama anak tasik juga adalah itu orasi mungkin ngilangin rasa takut apa gimana gue gak tau dru moce aja seblah-blah-blah jam dua nih dru nah gue denger suara raungan macan suara raungan wow wow aja dru kirain gue nih semuanya pada denger kirain gue begitu gue tanya temen gue si bako yang megang selendang dari monyet abu-abu matanya merah dru si bako ini matanya merah terus begini gue tanya bang lu denger gak suara raungan macan begitu nengok ke gue dari tadi bang suaranya denger jelas gue kaget kan ngeliat tatapan dia ke gue ini bocah kenapa begini tatapannya jadi cerius banget memang anehnya dia tuh sepanjang jalan dru sampah dipungutin semua pengutin semua sampah itu yang ya mungkin kalau mengutin sampah biasa gak heran ini apa ya luar biasa tatapannya juga udah beda udah beda kalau gue sih setiap kan ada tuh batu in memoriam ya turun gunung nah gue ngirimin pateha disitu udah suara raungan macan tersebut masih kedengeran terus sepanjang jalan gue turun terus begitu asar break gue sholat dulu sebentar itu suara raungan macan ada lagi wow itu lebih jelas lebih jelas akhirnya gue tanya gue saking keselnya nih orang yang orasi mulu gue tanya lu berdua berisik banget turun gunung emang ada masalah apa lu gue tanya kan kagak bang ini biar supaya kita kagak iseng aja bang iseng sih ngilangin iseng sih ngilangin gak iseng tapi yang disini kayaknya terganggu sama lu emang kenapa bang lu ngomong begitu lu denger gak dari tadi suara raungan macan yang cewek panik bang lu beneran apa nakut-nakutin doang ngapain sih gue bohong kalau bohong iris kopi gue gue bilang gitu panik dulu yudah bang kita gak usah break langsung turun aja yang penting malu diam biar katanya ngebreak juga lu ngoceh aja sih lu kalau bercanda break santai gak apa-apa karena ngocenya gak jelas apalah orang disalah-salah segala pemerintahan iya kayak teriak-teriakan iya dulu kalau mau bercanda bercanda silakan jangan reak sama sini apa udah jelas nah singkat cerita menjelang mau maghrib itu masih jalur paling tinggal lingkar jati lingkar jati lingkar jati turun nah singkat cerita mau maghrib ini cewek panik handphone dikeluarin nyetel salawatan oh si cewek ini si cewek anak UI disuruh sama anak tasik mbak-mbak kakak lah udah-udah tuh umurnya udah mateng lah nah gue tanya mbak apa hebat amat sih udah menjelang maghrib barunya terasalatan orang dari tadi iya bang ibnu saya panik panik jalan aja nah maghrib kita break sebentar kita jalan lagi nih jalan pertama jalan yang paling depan itu anak tasik cowok cowok nih terus butuh jalan mundur lari mundurnya gua tanya kan tuh lu ngapa bang bang gua ngeliat bayangan gede wah bayangan gede gua tanya jelasnya kan rincinnya bayangannya gede kayak gimana orang apa-apa gak tau bang bayangan gede tapi kayak berangkang bang wah panik kan tuh disini nih mulai paniknya yang luar biasa cewek ketakutan nih kalau temen gua si bako ini anteng aja udah pokoknya dia selama dikasih selendang dia pakai di kepala itu udah beda abad gua sampe takut auranya auranya udah beda itu setiap orang ngomong pun dia mah begini-begini aja gua celang celinguk kayak interaksi sama yang lain lah interaksi nah begitu dia minta gantiin gua jalan duluan yang sesuainya lagi begitu gua yang di depan jalan ternyata yang dia liat bayangan hitam gede itu macan kumbang macan kumbang macan kumbang disitu wah gua saking takutnya nih gua baru pertama kali itu ngeliat macan kumbang jelas gitu langsung di hutan di hutan gunung nah saking takutnya di dengkulu pada lemes nih gua jatuh langsung yang lain kan agak jauh kan emang gua suruh agak jauh takut kenapa gua pasrah tuh biarin dah gua jalan keluar ternyata oh ternyata lemes gua gak kuat begitu pada rapet jalan nyenggol gua yang di bawah bang ibn apa lu di bawah gua gak kuat bangun kenapa lu si gimbal tuh lu lihat di depan ada macan kumbang lagi yang ngeliatin kita yang lain nanya tuh bang lu beneran liat macan kumbang beneran ini maco badalu liat nih di depan pas bahat di depan jauh gak bang deket banget nah yang gua bingungnya nih yang lain belum belum ngeliat tapi begitu bako lewat nyamperin gua dengan santainya nyuruh istighfar 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 bang baca pateha sama solawat gua tanya balik lu ngeliat gak kok ngeliat bang gua jelas dari tadi bang dia ngikutin kita ternyata rawungan macan dari siang ini dianya dulu kata temen gua tapi dia pede gua tanya lu ngapa bang santai buat macan kumbang gede banget bang iya bang ini diikutin sama monyet abu-abu yang tadi ngasih selendang ternyata tapi pada waktu macan kumbang lewat ngadang gua nih itu belum ada monyet abu-abu tuh itu jalan begini-begini aja datet bolak balik aja gua suruh istighfar semua coba lu istighfar semuanya dah baca pateha solawat iya ngeliat tetep cuma gua doang berdua sama si bako sama si bako itu gak lama orang tasik ngeliat panik iya panik nih yang bahayanya lagi bikin panik yang lain dia mah kayak bilang pusat iya deket banget jadi bikin orang reklam apaan begitu iya gila panik deket banget nih macan kumbangnya nih iya udah nah dari situ ini cewek nangis iya gua tanya lu ngapa nangis yang lain bareng-bareng disini semuanya gak ada yang nangis nah itu cewek anak UI nangis nanya nih dia bang bang kenapa mbak macan kumbang nyium bau amis gak nah temen gua nih nyeletuk seperti ini si bako iya betul nyium-nyium bau amis nyium bau anjir seperti darah wah mulai panik makin nangis wah kenapa lho mbak maaf bang gua dari kemarin sebenarnya dapet wah disitu kenapa dari malem tuh ketemunya hal-hal yang gaib mistisnya ternyata itu gua gak backup tuh cewek lagi dapet ternyata bener selama ini wah kalo yang naik gunung lagi dapet ada aja katanya ternyata bener tuh macan kumbang bolak-balik bolak-balik aja nah akhirnya tuh ya gua tuh ngediemin tuh cewek udah mbak lu diem aja mbak jangan makin nangis ini macan kumbang masalahnya deket banget tapi bang gua panik bang gua takut bang lu ngapain takut mbak akhirnya gua biar supaya dia gak panik gua bilang seperti ini udah mbak percayaan aja sama yang di rumah pasti doain kita gak kenapa-napa kok lu yakin banget sih bang iya gua setiap naik gunung itu gua pasti ngapain keluarga gua gua minta doanya seperti itu akhirnya dia tenang 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 terus nanya nih yang cewek bang tapi itu macan kumbangnya masih ada gak bang di depan masih ya terus gimana udah biar lu baca-bacaan aja dalam hati baca pateh lu banyakin kita pasrah berserah diri aja daripada orang-orang begitu begitu gak lama kemudian itu macan kumbang ilang 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 gua celangat linguk wah kemana nih macan kumbang gua takutnya tiba-tiba ada di samping iya tiba-tiba takut ada di samping temen gua si bako ngahampirin gua bilang seperti ini bang ibnu macan kumbangnya naik ke pohon iya lu tau bang mana bang nih bang tuh jelas gua tau kenapa gua tau jelas ya matanya nyala matanya nyala dan jelas lah itu begitu saat apa lagi nih yang bayanya nih yang anak tasik tau nih begitu dia ngeliat panikan dia lu akhirnya gak lama kata si bako bentar lagi monyet ngasih selendang dateng bang monyet yang mana monyet abu-abu yang kita dikasih selendang ini selendangnya gua pake bener aja suara monyet dan itu kita gak tau macan kumbang gak keliatan monyet abu-abu gak keliatan tapi suaranya jelas denger semuanya denger semuanya tuh sampai yang cewek bilang begini bang itu suara monyet ya sama suara macan gua diem berdua nih gua sama si bako ini kan udah tau duluan ya kan akhirnya gua udah main net liat keneng gimana bang ini dianya bang monyet abu-abunya buat nah gua ambil kesempatan situ monyet sama macan lagi berseteru mungkin ya suaranya udah kayak berantem lah gimana lah itu gua buru-buru jalan pas jalan 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 ya beberapa menit kemudian suara monyet abu-abu suara macan kumbang hilang begitu aja dan alhamdulillah enggak ada alhamdulillah gua setengah jam itu nunggu macan kumbang hilang deh hadapan gua tapi dia setelah itu udah nganampakin lagi enggak buru-buru jalan itu kita yang tadinya ngerasa lelah bagaimana udah hilang yang ada cuma rasa takut jalan buru-buru singkat cerita kita udah di pos 1 udah lewat udah jauh itu dulu sepanjang gua di pos 1 itu bisikan gua ada yang bilang terima kasih terima kasih terima kasih akhirnya yang lain jalan gua berhenti itu di pos 1 ya iya terima kasih bilang terima kasih gua jalan bilang terima kasih terima kasih bako dateng nih bang banyak yang bilang terima kasih sama lu terima kasih siapa yang lu kirimin pateha semuanya tadi yang disini inanilai seriusan lu lu mau ngeliat bang gua kagak mau ya kan udah gak usah bilang aja kok terima kasih kembali sama-sama bilang udah mimpi mah kita gak ada yang digangguin terima kasih juga iya bang tadi juga gua sempat interaksi bilang gitu loh ternyata nih temen gua ya selama selendang dia pake di kepala itu ya itu dia tau udah beda begitu udah di keluar jalur pendakian ketemu bapak-bapak pada kaget abis muncak iya pak nah ini kan jalur masih ditutup kau katakan si bapak itu iya jalur itu tinggal jati ini jalur belum buka kok udah lewat aja sih wah saya gak tau pak nah selesai dulu nah itu bapak-bapak nanya ini lengkap semuanya lengkap pak alhamdulillah kamu ketemu apa aja nah seakan-akan bapak ini kayak udah tau duluan bakal terjadi apa-apa kalau jalur ditutup-tutup ada yang lewat iya loh ternyata dia ngomong pada waktu itu juga sama ada yang lewat situ jalur ditutup itu kelihatan orang ketahuan orang turun minta tolong lari-lari temennya ada yang pingsan itu makanya dia tanya gue ceritain akhirnya gak apa alhamdulillah turun semua nyampe cuma tadi saya dibagi dua tim tapi duluan udah semuanya saya belum tau belum ketemu gue ceritain kejadian macan kumbang monyet abu-abu kata bapak-bapak disitu waduh kamu kalau seumpama itu macan kumbang beneran gerakannya refleks pasti ada yang kena ditubruk kalau itu macan kumbang cuma ngeliatin aja bolak-balik itu deh bukannya saya nakut-nakutin itu bukan macan kumbang asli gue alhamdulillah kan alhamdulillah yang lomo gak ada yang kenapa-napa temen gue nih si bako selendangnya ini pengen diambil sama itu bapak-bapak oh si bapaknya tadi itu iya tanya kamu selendangnya boleh saya pinta gak temen gue nisi bako udah gak ngebolain aja gak usah disuruh buka coba dibuka dulu begitu dibuka temen gue keberatan bawa keril sama bawa sampah pegel amat bang ibnu wah sepanjang jalan kagak ngeberasa begitu begitu dibuka selendang baru keberasa pegel-pegel badannya iya iya sama gue tanya lu tadi ngeliat macan kumbang gak sebenernya lu bang kagak dia bilang gue bingung kan lah kok kagak jelas-jelas dia yang ngeliat sama gue kan gue jelasin gue ceritain ke bapak-bapak itu bla 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 ngomong seperti ini ini selendang sebaiknya ditinggal si bapak itu ngomong gitu si bapak itu ya kalau kamu kuat sih gak apa-apa kalau gak kuat tinggal aja ya temen gue ngomong begini si bapak ya jangan rasa udah dibagi kali gue gak tau gue juga gak paham bilang udah gak usah saya bawa aja dibawa dipesan tapi jangan dipakai di kepala ya iya pak gue gak tau kan misteri-misteri kayak gitu kan udah lu bahwa emang ya dia aneh aja semenjak selendang ya ternyata selendang itu ada semacam gaibnya iya disitu du gue tau itu ada gaibnya pas kita di udah turun udah turun gunung nah itu pas tau gaibnya kita di merbabu merbabu oh iya lanjut ke merbabu waktu itu ya iya dari situ tuh oh iya ketemu kuncen sana kan pada waktu itu ditanya tuh akhirnya ditinggal disana oh di base camera iya karena pada kan waktu dari cermai itu kan ke gunung selamet oh selamet dulu ya gunung selamet nah dari selamet masih dipakai emang itu udah udah parah tuh dia iya udah parah udah keker dah makanya selendangnya itu karena dipesannya jangan dipakai cuman dia sanggulin di tangan doang tuh udah parah udah penampilannya udah dan yang hebatnya lagi itu dia digodain cewek mulu oh si bako ini iya yang pake selendang akhirnya singkat cerita itu di merbabu selendang ditinggal karena dipinta takut kenapa-napa sama siapa sama kuncen merwabu oh merwabu iya itu dulu udah singkat dulu seperti itu tapi memang lagi-lagi yang lebih mistis ini cermai itu iya sampai sekarang ya bukannya kita ngeremehin gunung-gunung lain ya iya tapi memang yang lebih berasa ya cermai ya nah untuk sosok selendang ini iya iya itu berarti pemberian dari monyet iya iya monyet abu-abu ini selendangnya selendang bukan sebarangan nih ya iya betul jadi efek selendang ini si bako ini jadi dapet energi yang kuat ini nah bisa dikatakan seperti itu iya karena ya sepanjang jalan tuh dari tatapannya beda ya gue deket kan kita pada waktu expedisi 2 bulan kan kita tuh ini hanya tesnya iya latihan fisik akraban kan kita tau lah paham lah nah begitu dapet selendang itu makanya selendang itu dia beda iya beda jadi lebih strong ya lebih berenergi tapi kira-kira selendang itu kenapa bisa di ambil sama kuncen yang di gunung merbabu itu nah jadi pada waktu itu setelah gue nyampe disana gue lama di merbabu kan iya lama di merbabu nunggu nunggu berapa hari begitu baru gue naik merbabu di selo dulu tuh kita nyantai nah begitu naik merbabu ngobrol sama kuncenya karena kata kuncenya disana itu kayak hewan monyet sedang lagi apa musim-musimnya monyet pada turun katanya terus monyetnya pada galak-galak dah katanya tapi di punggungan lain di punggungan lain di apa tebing lah tebing sebelah kanan tuh kalau disitu dibilangin nah akhirnya tuh kuncen tersebut mungkin mungkin ini mah ya dia ngerasain aura yang berbeda gak dipakai gak dipakai sama temen gue si bako karena dia khawatir dipinta memang dipinta tapi si bapak itu tau akhirnya si bapak itu tau ditanya maaf mas sebelumnya barang yang boleh dapet di gunung mana digituin tinggalin aja disini nah gue yang lain pada bingung kan apaan ya apaan ya temen gue si bako langsung luarin selendang dipesan nah itu kalau dapet dari gunung yang begini begini kalau bisa jangan dibawa ke gunung lain lagi ya mas taro aja titipin walaupun situ kuat kata gitu ya ya gue gak ada pikiran apa-apa nah itu dia jelasinnya bagi gue turun merbabu si bapak itu baru jelasin gini akhirnya temen gue mengikhlaskan tuh udah pak saya titipin disini aja nanti klien waktu saya silaturahmi kemari main akhirnya dititipin karena mungkin maksud si bapak itu energi yang dari cermih sama yang merbabu itu beda mungkin ya takut bentrok karena dia yang gue tangkap pada waktu itu kuncen itu bilang ini takut gak kuat yang megang selendang ini karena ini yang punya katanya kayak sosok bidadari takut jin-jin lah cewek paling ikut nah itu buat penglaris bisa katanya selendang itu iya mantap itu tapi ya jangan lah jangan sampai kita bawa-bawa yang begitu-begitu ke kinyian kita kita menilai tangan betul cukup sekian cerita pengalaman dari bang Ibnu saat mendaki gunung cermai pada tahun 2012 nah Ibnu ini temen sekolah gue semasa SMA dan sempat satu kampus ya noi kita ya salah satu unit di daerah Jakarta cuman dia curang kuliah diem-diem bilangnya tahun depan deh kita kuliah abis dulu sekolah kita israt dulu oke noi ternyata dia kuliah duluan guys diem-diem tapi kita lulusan bareng eh kan duluan dulu ya duluan gue dong 2014 telat selalu gue bukannya curang gue gak gue malu kita nongkrong bareng apa bareng pada waktu itu gue begini orang kan gak ada yang nyangka duh kita kuliah sekolah aja kita bolos mulu bolos mulu udah ini masa-masa muda jadi yang paham pasti paham lah bolosnya ngapain mungkin setelah ini Bang Ibnu bakalan cerita nih pengalamannya waktu tersesat di Gunung Cikurai selama tiga hari ya noi betul oke buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di aktifkan lonceng oke buat temen-temen yang punya cerita nih tentang misteri atau saat mendaki gunung atau lagi di kamar mandi tiba-tiba ada hal mistis langsung aja kirim ceritanya di instagram gue nanti linknya gue taruh di deskripsi buat dateng kita berbagi cerita disini tapi ceritanya harus seril ya no hoax oke sampai jumpa di cerita selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke thank you Bang Ibnu ya oke oke kita lanjut ngopi lagi noi lanjut teanah